Halo teman-teman kembali lagi bersama gue Alif Manfarin 11 di video tutorial PC So pada video tutorial PC kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian ya yaitu cara edit video di filmora 9 guys Dan untuk video kali ini gue saranin untuk kalian nonton video kali ini karena video ini bermanfaat banget buat kalian yang ingin jadi youtuber pemula ya ingin ngedit video ya upload video di YouTube ya untuk kalian yang ingin jadi youtuber ya di sini gua menggunakan aplikasi filmora 9x sedikit cerita guys ya dari dulu gua edit videonya itu memakai aplikasi kenmasker sekarang gua ke memakai aplikasi filmora ya dan semenjak gua beli laptop ini yang sekarang ini gua belajar-belajar edit lewat laptop aplikasi yang mudah banget ya dan sini gua menemukan aplikasi yang sangat bagus simple ya enak digunakan untuk youtuber pemula itu adalah filmora ya dan sejak saat itu gua memakai filmora versi 8 dan sekarang sudah update terbaru yaitu versi 9 yang kurang lebih berapa bulan yang lalu ya sudah di update versi 9 nya so sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk kasih like jika kalian suka video dan konten kali ini dan subscribe channel ini aktifkan juga loncengnya agar kalian dapat notifikasi video tutorial tutorial menarik lainnya di channel ini dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya let's go oke guys langsung aja kita masuk ke aplikasi filmora nya tapi sebelum itu kalian harus download dulu dan install aplikasi filmora 9 nya untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi video ini gua sudah saya cekan link downloadnya kalau sudah kalian download dan install langsung aja kita buka aplikasi filmora 9 nya oke guys kita sudah buka aplikasi filmora nya dan ini adalah tampilan pertama saat kita buka aplikasi filmora nya dan di sebelah sini ada get started ya di sini ini project untuk mulai project baru dan di sini open project jika kalian sudah mempunyai project hasil asil editan video kalian dan ini project library dan di mana sini video video kalian yang sudah kalian edit ya guys ya oke untuk langkah pertama yang kalian harus lakukan yalah pilih new project untuk buat new project ya karena di sini kita bikin project baru untuk edit video ya maksudnya kita klik dan kita sudah masuk ke aplikasi filmora yang menu edit ya menu edit ini dan di sini gua bakal menjelaskan beberapa fitur-fiturnya ya dan ya fungsi-fungsi dari semua aspek dari aplikasi ini dan di sini ada di tempat untuk menyimpan video ya untuk sebelum kalian masukin video kalian ke timeline dan ini adalah timeline untuk edit video dan sini kita bisa menambahkan teks musik atau efek-efek lainnya ya dari sini adalah layar preview saat kalian ingin edit video nanti akan ditampilkan di preview sini ya oke langsung aja kita import media file atau kita import video nah cara kalian pilih import sini atau kalian bisa lewat sini aja tarut gua ada sini aja ya pilih import pilih media file dan kalian cari aja video kalian yang ingin kalian edit ya ini aja videonya untuk taruh videonya ke timeline caranya yang benar banget guys kalian klik aja klik ini di mouse kalian kalau kalian seret aja ke bawah kalau ada menu tampilan seperti ini kalian pilih aja match to media dan untuk yang ini kursor merah yang ini guys ya ini ada tampilan untuk kita melihat preview dari ya ini dia videonya fitur yang pertama sini ada playback quality yang dimana kalau kita pilih full saat kita putar videonya itu bakalan sedikit patah-patah ya tapi tergantung sih dari PC atau laptop yang kalian gunakan ini gua bakalan pilih aja 1 banding 4 tapi kalau kalian putar maka gambarnya akan ya kurang begini tapi kalau kalian sudah export videonya itu bakalan bagus hasilnya sesuai dengan preset yang kalian sudah setting ya oke langkah selanjutnya sini kita bakalan potong videonya bagaimana sih cara potong video atau cutting video nah itu gampang banget guys ya kalian tinggal ditentukan dimana kalian ingin potong videonya ya misalkan sini gua bakalan tentukan disini nah videonya kalian pilih yang menu gunting ini guys ya ini gunanya untuk split atau kalian bisa pakai di keyboard kalian dan suatu shortcut itu kontrol plus V ya klik aja dan maka video yang kita sudah eh 7 itu bakalan nge-speed ya seperti ini seperti ini dan ya dan kita buang ya buang aja video yang sepertinya lagi kita bakalan speed lagi dan bagi kalian yang mau ingin buang videonya yang agak terjauhan seperti ini kita ditentukan lagi kita split lagi dan untuk video yang ketengah ini kita bakalan buang dengan cara tekan delete keyboard kita dan kalian pilih delete ya maka video yang disini bakalan hilang dan sudah terhapus oke dan untuk menyatukan videonya itu kita klik aja untuk videonya ini kalian seret ke kiri dan maka video yang satu ke video selanjutnya itu bakalan berpindah ya oke selanjutnya gua bakalan kasih tau ke kalian itu cara menambahkan transisi yaitu efek transisi dari pin dari video pertama ke video selanjutnya ya seperti efek-efek itu ya bagaimana secara menambahkan transisi selanjutnya kalian pilih yang menu disini ada menu namanya transition ya kalian klik aja transisi artinya dari sini banyak banget transisi yang bisa kalian pakai ada yang ada 3d ada ripple ada speed bro split speed ya sebagai contoh gua bakalan pakai yang ini aja yang mudah gampang-gampang aja simple ini cross-zoomnya aja kalau sudah kalian tentukan transisinya akan klik aja klik kiri tanah seret kebawah ya kalian paskan di tengah sini dan kalian bisa juga atur kecepatan dari durasi transisinya dengan cara kalian klik dua kali pada transisinya ini dan sini durasinya bisa kalian atur ya mau berapa seberapa menit terserah sih kalian mau pakai berapa menit ya dan sini gua bakalan pakai 20 menit aja ya eh 20 menit 20 detik ya lebih 20 detik ya kalau klik oke aja oke dan untuk hasilnya akan jadi seperti ini ya ah tukan bakalan ada efek rasinya gitu dari video satu ke video selanjutnya dan untuk selanjutnya gua bakalan kasih tetap kalian itu secara menambahkan titel atau teks ya kalian pergi ke menu yang ini yang ada namanya titel ya ini terpaksa pakai khas temukan sekas tempat itu sedikit sendiri dan bisa kalian juga pakai yang ada di sini openernya kalau bisa untuk intro ya sini titel lower street nya jika bisa pakai low street nya nah sebagai contoh gua bakalan pakai low street yang simple-simple aja ya seperti ini kita Pak yang kita pilih ini aja yang seperti ini kalau bisa play ya seperti ini ya oke untuk cara menambahkan low street nya ini kalian klik ketahan sel aja ke bawah dan maka akan menambah bertambah ya di atas ini untuk aplikasi Filmora 9 ini bisa 100 track ya ini out video track dan ini audio track ya untuk hasilnya seperti ini nah bukan itu ya ini kita bisa edit titelnya atau kata-kata apapun ya di low street tersebut dengan cara kalian klik aja dua kali dan kalian bisa edit ya oke sini kalian pilih advance dan sini kita bisa edit titel dan animasi dari dari kita bisa edit titelnya ya ini misalkan bagus dulu misalkan sini follow me oke dan di atasnya teks ini terganti nama Instagramnya terserah kalian mau pakai nama nama kalian ya atau misalkan kalian dan sini kita bisa memperbesar dan memperkecil ukuran dari teks kita kita pilih ini untuk besar ukuran fontnya misalkan kita pilih 48 seperti ini bisa besarkan ya oke dan untuk animasi kita pilih animasi 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 anim dan untuk ini kita bisa atur di bagian sebelah kanan untuk out animation nya dan juga text yang kedua oke kita atur aja dulu kalau sudah kalian bisa preview dengan cara klik ini ya dan untuk hasilnya akan jadi seperti ini itu kan sorry kalau ngelag karena film warah sebenarnya ini spek dari laptop gua enggak terlalu cukup ya untuk aplikasi ini nah kalau kalian bisa lihat sini nah tuh kan ada animasi low trade nya oke selanjutnya gua bakal ngasih tau ke kalian itu cara untuk video jadi cepat ya kita tentukan dulu lebih dimana videonya kita bakalan cepatin atau speed control ya kalian klik aja dimana kita bakalan cepatin ya dengan cara kalian cuman tentukan dulu gimana oke kalau sudah kalian tentukan kalian klik icon booting speed ya disini lalu kalian geser lagi geser ke kanan kalian speed lagi dan disini dan disini kalian naikkan ke atas ya ini videonya kalian naikin ke atas dan untuk ini ya kalian bisa cepatin dengan cara pilih yang icon ini ya speed kita klik aja dan bisa kalian custom speed nya dan untuk speed nya disini kalian bisa bisa sampai 100.000 ya dan untuk minimalnya itu 0,010 ya itu lambat banget dan sebagai contoh kalau kalian speed kan videonya sampai 6.000 aja eh kita turunkan lagi 3.000 aja ya guys ya kalau sudah kita klik oke untuk hasil dari videonya akan seperti ini guys oke itu kan maka cepat tuh videonya oke langkah selanjutnya kita bakalan bagaimana sih cara melambatkan videonya ya kalian sama seperti tadi kalian pilih menu yang disini speed disini menu speed lalu kalian pilih custom speed dan untuk speed nya ini bisa kalian kurangin untuk lambat dan untuk menambahkan ini bisa kalian cepatin ya tapi saluran gua kalian bisa pakai disini ya eh slow ya ada rekomendasi ini 0,5 0,25 dan untuk test nya bisa 2x 4x 8x ya terus speed nya ya kita ubah jadi lambat ya seperti ini slow eh 0,25 maka videonya yang kita lihat ini bakalan lambat ya coba kita play bukan bakalan lambat ya ya oke seperti itu selanjutnya gua bakal ngasih tau ke kalian ini cara menambahkan efek ya untuk memperbagus video kita oke dengan cara kalian pilih menu yang disini menu efek yang disini yang berada disini belakangan ya klik aja dan disini kita bisa memakai filter dan overlay yang ada di film mulai sekilanya dan itu banyak banget kalian bisa pakai satu ke satu ya sebagai contoh kita bakal pakai yang ini eh vivid ya ini nomografi kalian klik share aja ke bawah scan ke videonya seperti ini ayo sini gua bakalan cepetin dulu videonya yang ini speed controlnya gua bakalan ubah dua kali ya oke kita kesini kita geser lagi dan untuk efeknya ini atau filternya ini kita bisa memperpanjangin sampai dimana video kita ya guys ya misalkan kalau disini kita panjangin oke sampai habis videonya maka yang di awal videonya ini bakalan normal dan masuk ke efek ini bakalan berubah ya efeknya oke coba kita play tuh kan bakalan berubah untuk hasil videonya ya dan kita bisa menambahkan efek lagi masih banyak masih banyak kalian bisa menambahkan beberapa efek ya pas ini shake kalau kita menambahkan shake pokoknya sekreasi kalian yang edit ya videonya dan itu enak banget ya simple banget untuk pakai aplikasi ini dan gua saranin ya recommended banget kita play lagi bukan videonya bakalan bergitar-gitar gitu dan itu dia oke selanjutnya gua bakal kasih tau ke kalian bagaimana cara menambahkan musik atau audio ya ya hubung sini film waras serta menyedarkan musik tapi gua gak tau kalau musik ini sudah bebas dari copyright tapi kalau kalian ingin upload video dengan musik dari sini ya upload video ke youtube ya gua saranin pakai musik kalian sendiri aja karena kalau di film waras dan itu belum tau sih kalau kena copyright atau tidak ya disini gua sudah punya musik sendiri kalian pilih aja media untuk import musik ya kalian pilih import ya import pilih media file dan cari aja musik yang ingin kalian masukin ya akan sini gua bikin musikin musik sinematik ya seperti ini kita klik aja langsung aja kalian pilih open oke dan musiknya ini bakal muncul di menu seperti ini ya album ini untuk menambahkan musiknya gampang banget kalian klik kiri tarik saya lihat ke bawah oke untuk memperbesar kecil dari musiknya ini kalian bisa lihat ini spektrum yang disini ya ada muncul icon yang ini tepuk tangan kalian bisa naikin suaranya sampai 6db ya atau kalian bisa kurangin sampai kecil paling minimum ya minimum itu minus 59,5 ya bagi contoh untuk audionya kita pakai yang untuk suaranya ya volumenya kita pakai yang ini minus 1,23 dan selanjutnya kita bisa menambahkan elemen disini ya seperti kata-kata seperti ini ya sticker sticker kayak gini bisa menambahkan kita sering aja ke bawah coba kita preview nah itu kan nah kayak gitu guys oke disini gue bakalan ngasih tau ke kalian itu cara memperbesar video atau transform transform ya kalau bahasa inggrisnya memperbesar video atau mengecil video ya untuk caranya bagaimana kalian klik aja pada videonya kalian klik aja dua kali videonya dan disini ada menu transform dan disini kita bisa rotasi ya bisa kita putar seperti ini videonya dan untuk scale-nya bisa kalian besarkan seperti ini ya untuk zoom-nya seperti ini ya guys ya kalian klip seperti ini ya seperti ini klipnya dan sebanyak lagi disini ada compositing atau blend mode ya bisa kita pilih blend mode multiply carbon darken seperti ini ya dan disini juga ada menu stabilisation untuk menstabilkan video kita dan ini cocok banget buat kalian yang ingin pakai video vlog ya atau bikin video cinematik ini bisa dipakai fitur stabilisation ya untuk menstabilkan video kita ini ada chromatrix dan bagi kalian yang pakai green screen bisa kalian pakai chromatrix ini dan untuk tutorial chromatrix ini nanti gue bakalan share ke kalian ya nanti aja di video berikutnya dan untuk audio disini kita bisa men-fet in dan fade out audio kita nah seperti ini kalau fade in audionya bakalan dari awal hilang langsung naik volumenya yang sekeras ya untuk fade out ini sama tapi seperti kebalikannya ya untuk pitch-nya ini kita bisa ubah pitch-nya kalau semakin naik pitch-nya itu bakalan berubah suara yang ada voice-nya ya kalau voice-nya semakin tinggi begitu bakalan suaranya seperti cikmang gitu ya dan kalau kalian ke belakang atau minus ya kebelakang sini itu bakalan suaranya kayak besar gitu bergembang kayak tak sasa gitu ya dan menu berikutnya ada equalizer kalian bisa pakai equalizer ya sini di noise bisa juga kalian pakai di noise untuk mengurangi noise kalau video kalian banyak noise bisa pakai ini fitur yang ini bisa dari week dari week mid yang sedang besar ya pokoknya bagus banget banget untuk fitur-fiturnya color sini kita bisa pakai white balance auto bisa langsung auto ada bisa kalian bisa atur ya temperaturnya bagaimana tinggal bagaimana ya bisa atur warnanya seperti apa ya guys ya dan untuk led loot ya 3D loot bisa pakai preset yang sudah disediakan di film warna 9 untuk preset-reset ini masih banyak banget sesuai dengan film-film Hollywood kalau kalian ingin aturnya secara terpisah atau secara yang ingin kita mau kalian pilih aja di menu advance oke kita sudah masuk ke menu advance ini kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita ya bad balance nya temperatunya seperti ini ya bisa atur aja sesuai dengan keinginan keinginan kalian dari sini impossible kita buang aja dulu nah oke color exposure naikin blackness kita bisa naikin kurangin ya X contrast juga bisa naikin turunin ya vibran saturation banyak lagi dan untuk menyimpan hasil preset kita kalian pilih aja menu yang ini preset preset bisa kita namakan tulis nama kita sendiri ya silahkan klik oke dan maka hasil preset kita bisa tersimpan di aplikasi filmoranya dan disini masih ada preset yang ada semua di preset ini untuk edges bisa kita atur edges untuk preset nya bisa sebanyak selain yang ada video untuk film-film Hollywood oke langkah terakhir yang gua mau kasih tau ke kalian cara export video kalau untuk cara export nya kalian klik aja menu yang ekspor sini kalau menu tambahan seperti ini kalian klik aja oke nah disini ada menu tambahan export nya dan untuk saran gua kalian pilih aja format itu mp4 karena untuk di youtube kalian harus pakai format mp4 ya untuk namenya disini gua ubah dan untuk set nya ini kalian bisa pilih dimana kalian ingin set videonya saat kita sudah explore videonya sudah sudah kita setting dan disini untuk setting kalian bisa ikutin aja seperti yang punya gua seperti ini ya untuk kualitasnya quality atau kualitas atau battery untuk video encoder ya jangan diubah ya seperti ini H264 resolusi h2 hd aja tapi kalau kalian ingin hd ya gak apa tapi sd aja dan untuk frame rate kita pilih 30 fps dan bisa terlalu besar fps nya dan untuk bitrate nya 55.000 ya setelah kalian mau pakai 10.000 mau pakai berapa ya dan untuk audionya sini kalian bisa ubah-ubah ini aja biarkan tetap ya oke kalau sudah klik ok dan kalau sudah kita setting langsung aja kita pilih export dan untuk export nya ini memerlukan waktu yang yang gak terlalu lama sih tergantung dari video kalian kalau video kalian durasinya lama ya bakalan export nya lama kalau videonya cepat durasinya ya export nya bakalan cepat dan untuk hasil export hasil videonya bakalan jadi seperti ini ini kita dengar 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 mati kita mencari aman pak itu yang kemarin ya oke guys mungkin segitu dulu untuk video tutorial visi kali ini mohon maaf banget kalau ada banyak kesalahan kata dari gua 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 cuman ngasih tau ke kalian itu cara caranya doang dan sedikit fitur-fitur dari filmora 9 nya ya jangan lupa untuk kasih like jika kalian suka video dan konten kali ini juga subscribe channel ini aktifkan juga loncengnya agar jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa untuk follow instagram gue di adfinsman underscore varis silahkan di follow bagian lagi follow untuk tau keseharian gua sampai jumpa di video berikutnya stay kreatif and bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!